musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah di mata kuliah desain grafis ini saya akan menjelaskan isi dari modul isi dari modul setelah saya jelaskan modulnya kemudian di video selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana tutorialnya secara praktikumnya nanti di pertemuan kali ini kita sudah masukin pertemuan ke 7 nanti di pertemuan ke 8 akan saya praktekkan videonya untuk praktek dari modul tersebut baiklah kita mulai materi kita hari ini ada pun langkah-langkah yang sudah saya buat bagaimana mendesain huruf di dalam photoshop itu biasanya kita menggunakan yang namanya yang ada saya buka dulu photoshopnya tools yang ada pada text seperti ini kita akan gunakan tools text ini di dalam text ini nanti banyak sekali menu yang tersembunyi nanti akan kita gunakan horizontal tipe tools nanti bagaimana cara proses pendesainnya nanti akan saya jelaskan secara detail di video berikutnya kemudian kita kembali lagi ke modul di langkah yang pertama adalah kita buka dulu file dokumennya file dari jpegnya dari tekstur rumputnya yang sudah saya share di dalam grup di dalam grup nanti kita akan praktek bersama-sama tetapi sebelum praktikumnya kita mulai kita jelaskan dulu bagaimana caranya kemudian di langkah yang kedua di langkah yang kedua ini kita akan membuat duplikat dari background tersebut bagaimana cara membuat duplikatnya yaitu caranya adalah setelah tekstur dari jpeg rumputnya terbuka seperti dari langkah pertama tadi kita tekan ctrl j yang mana ctrl j ini untuk membuat duplikat gambar kita akan buka duplikat gambar caranya ada dengan ctrl g ctrl j sehingga terdapat dua tekstur layar tekstur rumput yang ada di sini di dalam icon ini biasanya akan kita buat bagaimana cara menampilkan kotak berwarna merah ini kita drag kita drag kita drag yaitu menggunakan random rectangle tools pada kotak yang ada di photoshop ini ini yang saya buka seperti yang ada di toolbox rectangle rectangle merdue tools seperti itu kemudian sehingga terbentuklah kotak seperti merah ini caranya menghilangkan icon mata yaitu untuk menghilangkan sementara kita klik pada klik icon yang kecil ini itu untuk langkah yang kedua bagaimana cara menduplikatkan background kemudian di langkah yang ketiga penggunaan random rectangle tools yaitu yang pertama di dalam langkah ketiga ini kita klik dulu layer backgroundnya layer backgroundnya seperti apa kemudian kita pilih random tangles yang ada pada rectangle ini yang sudah ada saya buat disini klik dulu kita klik dulu rectangle tools kemudian atur radiusnya menjadi 10px nah kita atur radiusnya sekitar 10px kemudian untuk pewarnaan kita abaikan saja karena tidak akan mempengaruhi dari hasil yang kita buat itu untuk langkah yang pertama dari bagian ketiga kemudian klik ikon mata pada background copy untuk menghilangkan sementara layer sehingga tampilannya bagaimana cara menghilangkan klik ikon mata disini kita klik ikon matanya tadi kemudian klik ikon mata untuk menghilangkan layer untuk menghilangkan layer nya kemudian setelah itu kita drag rectangle rectangle nya kita drag sambil menekan tombol shift pada keyboard anda masing-masing sehingga tampilannya seperti ini kemudian di langkah ketiga kita lanjutkan lagi masih di langkah ketiga disini kita klik background layer nya dulu kita klik background layer nya dulu disini maaf tadi kita masuk ke 4 klik ikon mata maksudnya ikon mata ini ini maksudnya yang ada di kotak ya sudah itu kita drag ya kita drag hasilnya sambil menekan tombol shift ya yang langkah keempat tadi seperti ini nah di tahap yang kelima yang kelima yang kelima ini kita masih tetap di layar save 1 maksudnya yang ini ya di layar save 1 ini yang ini maksudnya ya kemudian kita pilih tools rectangle lagi ya kita pilih tools ini lagi kemudian kita klik subtract ya subtract from area nya yang kita pilih save area strip negatif gunanya adalah untuk menggabungkan kotak yang akan kita gambar di ada langkah yang ketiga tadi ya sehingga tampilannya seperti ini ya setelah itu cara keenam kita klik background copy kemudian pilih layer ya kita klik layer sehingga pilih menu create clipping marks ya sehingga ataupun cara cepatnya kita tengah control altg kemudian control g sehingga caranya seperti ini ya kemudian langkah yang ketujuh setelah kita klik icon mata kembali pada background copy maksudnya ini kita menghilangkannya sehingga muncul kembali icon mata pada layer background sehingga muncul lagi kembali pada layer background sehingga kita mendapat pinggiran kotak seperti ini ya itu saja untuk pertemuan ketujuh kemudian untuk efeknya silahkan anda praktek sendiri sesuai modul yang sudah saya jabarkan di bawah ini sehingga nanti efek dari gambar kita lebih bagus ya akhir kata saya tutup wabilai topik waidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh